Mau tetap di sini atau berpindah partai? Mas Kipran sendiri maju ke mimbar lalu disampaikan waktu itu tetap bersama PD Perjuangan. Mas Kipran sendiri maju ke mimbar lalu disampaikan waktu itu tetap bersama PD Perjuangan. Jadi dari sisi prosedural kita menerima itu, tadi bahasa harus panjang lebar, tapi dari sisi substansial kita sama-sama harus berjuang untuk demokrasi. Tentang sikap Pak Mas Kipran, saya kira itu terlalu reaktif untuk menanggapi Pak Sekjen. Karena apa yang disampaikan Pak Sekjen itu benar terjadi. Dan itu benar berpohong. Dua kali itu. Kebetulan yang pertama itu saya panggil, saya dengan Pak Sekjen di ruang lantai 2 itu ruang Pak Sekjen. Dan waktu itu beliau sendiri yang ngomong bahwa dia sadar tahun depan bapaknya sudah tidak presiden lagi. Mau kemana lagi saya pasti bersandar di PD Perjuangan. Kemudian yang di sekolah partai itu juga ada kan rekaman, kau punya kebelom? Kau belum, saya punya ada, mau? Boleh, boleh, boleh. Nanti saya kasih ya. Itu kan Pak Mas Kipran, ibu tanya Mas Kipran sama Bobi. Mau tetap di sini atau berpindah partai. Mas Kipran sendiri maju ke mimbar lalu disampaikan waktu itu tetap bersama PD Perjuangan. Jadi kalau kemudian sampai beberapa waktu kemudian dia maju ke menjadi salon Wakil Presiden, lalu sekarang Pak Sekjen meluruskan pembicaraan itu dianggap Pak Sekjen berbahaya. Wabar bahaya, justru berbahaya itu Mas Kipran itu. Yang merasakan itu. Ya, sebagai pemimpin tidak boleh, istilah saya sebagai pemimpin itu boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Apalagi nanti sebentar lagi di lantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi sebenarnya itu pesan Pak Sekjen untuk beliau lebih berhati-hati ke depan. Apa yang dia katakan harus dikerjakan. Karena bagaimanapun nanti menjadi pemimpin, menjadi teladan bagi rakyat Indonesia, terutama generasi muda. Saya kira itu kepentingan. Saya Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.